Ya, stres otomatis karena persiapan kita cuma 3 hari buat... Kuna ID jual mahal. Setiaanya lebih seru yang ini. Ya, oke. Di balik ini. Ya. Halo para pecinta mobil klasik, welcome back to channel youtube kuno.id. Oke, sebelum nonton video kali ini, jangan lupa ya subscribe channel youtube-nya kuno.id dan nyalakan tombol notifikasi untuk update video terbaru. Udah pada ngesabar kan? Kuih, langsung aja pantengin! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Selamat datang Pak Emil, saya Carlos Sisio, penuh ID. Oh, oke. Tarlo Restorasi. Terima kasih ya. Terima kasih. Wow. Nah, ini gimana nih? Ini adalah nemu di hutan posisi gini, Batman Mercyway 112. Tahun 7 saat ada di tengah hutan? Ya, itu. Terbengkalai. Kita temukan. Kita restorasi. Batman ya? Batman. Bukan 6-2? Seri terakhir. Iya, iya. Kalau udah keharatan gini beli apa ya? Kalau mau di restorasi lagi, ada treatmentnya Pak Emil? Kalau memang posisi kayak gitu, platnya kita ganti. Tapi kalau seperti ini, kita juga ganti. Tapi kalau keharatan, kita sandblasting dulu. Itu jadinya yang mana ya? Itu jadinya seperti itu. Ini proses setengah restorasi. Restorasi seperti ini Pak Emil. Jadi kayak ditembul ulang, platnya diganti juga. Terus ada beberapa yang memang dikembalikan ke aslinya. Ukuran bentuk dikembalikan ke aslinya. Jadi ini menjadi ini. Nah, kalau yang ini seri yang Mercedes-Benz W108 tahun 1971 yang ini. Di Semarang kita basic apa ini? Nah, ini hasil restorasi kita. Ada juga yang sana Tuksedo di Bali tapi orang kurang suraboyo Pak. Iya. Berapa nih? Ini sekitar restorasinya atau harganya? Kalau sudah terima harga? Kalau sudah gini sekitar 400-350. Boleh, silahkan Pak. Buatkan. Full kayu jati dalamnya. Pakai kulit. Dalamnya kita restorasi. Pakai kayu jati. Setirnya ada dua sistem. Ini yang Nadi yang buat sport. Ada yang originalnya juga. Seperti itu. Ada penambahan-penambahan seperti AC dan audio. AC dan audio? Iya. Gini loh bener? Gini, gini. Agak keras dikit. Gak berani sih. Gak apa-apa. Usia. Gini, gini. Gini, gini. Ini yang lebih disini ya. Iya. Iya. Makasih deh ya. Iya, makasih. Iya. Pak Emil, boleh foto sebentar? Di mana? Di sini? Mau di sini atau mau di yang? Oh, terserah Pak Emil. Kayaknya lebih seru yang ini. Iya, oke. Iya. Halo Guna Olix. Di IMS lalu, di Jakarta. Kita udah review booth yang ada di sana. Nah, spesial nih di IMS Surabaya tahun 2022 ini, tentunya di Grand City Convex, Kuno ID buka booth nih di acara ini. Penasaran kan dengan konsep yang dibawa oleh Kuno ID? Nah, kita udah ada nih di depan boothnya Kuno ID. Ini ada teman-teman kita. Nah, kita langsung aja yuk ngobrol sama COO-nya. Kita tanya-tanya tentang konsep, tentang gimana caranya Kuno ID bisa ada di sini. Let's go! Halo! Nah, ini kita udah bareng COO kita. Halo, halo, halo. COO Kuno ID. Kalau Charles, kita bakal... Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ini katanya gadakan ya? Iya. Oke, ceritain dong. Gimana? Stres gak buka booth H-Man 3 di IMS ini Kuno ID? Ya, gini-gini. Jadi stres gaknya, ya stres otomatis karena persiapan kita cuma tiga hari. Buat siapin ini semua. Kita bawa satu mobil, dua mobil, tiga mobil ke IMS Surabaya. Oke. Kamu berarti niapin apa aja Niko? Ini kita bawa satu. Satu Batman tahun 67 W112. Yang karatan? Yang karatan. Terus ini Batman W111 tahun 62. Yang lagi proses restorasi. Ya, terus ini yang hitam adalah Mercy Kebo W108 tahun 71. Tahun 71. Nah, ini kayaknya konsepnya paling beda diantara semua booth yang ada di sini. Karena semuanya mamerin mobil-mobil kinclong-kinclong. Kalau Kuno ID yang paling depan malah yang karat. Ini konsepnya gimana sih? Konsepnya kita mau mengedukasi semuanya buat tahu proses restorasi mobil. Khususnya mobil klasik. Dari mobil bangkai, terbengkalai, nggak kepakai. Kita proses seperti ini. Restorasi. Sampai jadinya seperti ini. Oke. Nah, ini problem apa aja yang diadamin waktu nyiapin acara ini? Problemnya banyak. Satu, waktu. Waktu karena mepet? Ya, dua koordinasi. Sama acara, sama bengkel, sama teman-teman media juga semua. Yang ketiga, ya itu. Balik lagi. Kita udah prepare-prepare. Pasti ada masalah di perjalanannya. Oke. Tapi okelah ya untuk acara kali ini. Dan ini adalah pertama kali kita ikut event ya. Ya, kita ikut event pameran show. Konsep kita, pameran kita pertama kali di sini. Oke, gimana? Pengunjung yang datang ke sini? Pengunjung yang datang, ya rame sih. Yang selalu kemarin ada satu wakil gubernur Jawa Timur. Oh, oke. Datang ke booth kita, ngulas mobil Mercy Kebo. Buat... Apa nih? Kenapa bisa konsepnya seperti ini? Gitu. Hmm... Pejabat daerahnya juga tertarik gitu ya. Interes sama boothnya kita. Ya. Oke, keren, keren, keren. Oke, gitu aja. Kita langsung lanjut yuk. Ngobrol sama project leader dari Kuna ID. Oke. Restorasi dan Prof. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kuna Oliks, kita langsung aja yuk nyamberin project leader dari Kuna ID yang lagi ada proses. Lagi ngeproses chrome nih. Hai guys. Hai. Ini lagi proses chrome electroplating. Ya, ini proses galvanizing. Galvanizing? Biasanya buat baut-baut untuk di restore. Baut gaut atau part-part kecil yang susah. Yang banyak mekanisnya gitu. Kan susah di chrome nih. Oke. Kita alternatifnya pakai perseng namanya. Galvanizing. Oke, sebelum itu ini ada cairan-cairan apa aja yang ada di depan kita? Ini kita ada pembersih dulu. Pembersih? Pembersih. Lalu pembilis ini pembersih ini fungsinya bersihin karat. Sama lapisan-lapisan yang ada di luarnya sebelumnya. Terus ini? Ini dibilas pakai ini air biasa. Oh ini air biasa? Terus? Ini HNO3. HNO3? Iya. Terus... Ini gunanya untuk apa? Ini untuk supaya pewarnanya ini nempel. Aktifator. Oke. Terus ini? Terus ini masuk larutan merah ini nanti warnanya jadi apa ini? Kira-kira kalau kamu nebak. Warnanya jadi putih? Jadi putih bener sekali. Oh. Jadi ini jadi merah ya guys. Ini jadinya putih. Ini jadinya putih nih. Ini untuk merekatkan warna ini? Untuk merekatkan warna. Terus yang terakhir yang kuning kayak minyak? Ini pembilas lagi. Oh ini pembilas. Setelah diwarna, dibilas lagi. Ditempel, warna, dibilas? Oke. Teknik dipingin namanya. Celup. Celup. Berarti ini pakai air yang mana aja kalau yang di sini? Kalau ini larutannya, larutan nekrolitnya untuk zincnya. Biar bisa nempel larutan di sini. Zed zincnya bisa nempel dulu. Habis itu kita aktifasi di sini. Habis itu diwarna di sini. Oke. Ini salah satu yang udah dicelup ya? Ini saya sengaja bagi dua biar tahu perbedaannya. Ini yang karat, ini yang udah dicelup. Ini yang bagian karat, ini yang sudah dicelup ya? Terus nanti kalau udah diproses lagi, selanjutnya jadi kayak gini. Wow. Bener-bener kelihatan. Bedanya ya kunoholics ya. Ternyata proses chrome sendiri. Ini chrome ya namanya? Ini namanya galvanizing. Oh galvanizing. Nah ini perbedaan yang bener udah selesai ya ini ya? Iya ini yang udah selesai. Tadi apa proses galvanizing? Oke. Ini yang udah selesai dan ini percobaannya. Ini yang udah dicelup di cairan. Ini cairan apa namanya? Cairan galvanizing juga. Cairan galvanizing. Cairan galvanizing. Nah sedangkan ini yang masih karat nih? Deda banget ya? Deda banget ya? Oke. Jadi selain kita membawa mobil karat, proses restorasi dan mobil jadi, ada juga nih proses chrome-nya langsung? Iya ini proses salah satu proses chrome lah. Nah ini hasil-hasilnya ya? Ini kita. Ini reproduksi kita. Ini reproduksi kita sendiri. Ini bikin sendiri lalu dicelup sendiri. Wow bener-bener mengkilap sampai bisa buat ngaca nih. Iya. Karena mobil klasik kan banyak yang pakai asen chrome. Oh. Atau kita juga sediain warna rose gold. Kalau bagi yang mau merah muda ya. Suka warna pink. Mengkilap. Mengkilap pink-pink gitu ya? Kalau yang di sini ini stainless nih Mbak Eka. Ini stainless? Iya ini stainless. Oke ini stainless. Juga kita bikin sendiri. Handmade. Oh oke. Berarti ini tadinya berkarat semua ya? Iya. Kalau ini bikin baru. Hmm. Kalau yang misalnya apartman udah, yang sebelah kanan ada, yang sebelah kiri gak ada lagi. Yang kiri kita buatkan. Atau misalnya mau buatkan semuanya muter satu bodi itu juga bisa. Oke. Jadi mobil kuno yang identik dengan karat karena terbengkalai terus termakan usia. Itu bisa ditangani oleh proses galvanizing sendiri. Chrome galvanizing. Chrome galvanizing. Oh. Seperti itu. Oke. Kita lanjut yuk. Karena kita kan bawa mobil kinclong. Gak kalah kinclong nih sama mobil yang ada di sini nih. Iya dong. Pasti. Meskipun kita mobil kuno. Usianya udah tua. Yang di sini semuanya muda nih. Kita beda sendiri nih tuh waktu. Beda sendiri. Yuk langsung aja kita review. Mobil Mercy Kebul W108280S. Tahun 1971. Let's go Kuno Leaks. Oke. Karena ini adalah ikon pertamanya kuno ID. Nih 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 nih. Bisa dong di review sekalian. Ya ini kita 80% kembali ke original. Kita bisa lihat di sini nih listnya masih ori. Ini kita handmade nya kita nih. Ini handmade nya kita. Dari stainless. Gak chrome sendiri. Kalau ini dari stainless gak di chrome. Gak di chrome tapi. Sudah menghilap dari sananya. Tinggal kita poles lagi. Ini handle handle masih ori. Semua part masih ori. Interior kita retrim. Bungkus ulang. Tapi pakai rangka jog yang masih ori juga. Nah ini adalah prima donanya kuno ID nih. Ini first project kita. First project kita. Dan ini adalah first event kita. Taruh sini. Liatin dong yuk. Nah ini kita bisa lihat di sini. Banyak aksen kayu. Karena kita memang. Mau memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Ini kayu. Asli kayu jati. Buatan tangan. Ini setir kita. Juga setir Nardi Torino. Dibalut oleh kayu juga. Finishing nya. Sama dashboard juga. Beberapa aksen nya. Plafon terus. Dashpad dan rear dashpad nya. Juga sama pakai kayu juga. Wow. Iya. Jadi para pengunjung. Pada tertarik ya. Sama mobil ini ya. Nah kita langsung lihat yuk. Spek lengkapnya. Dari. Mercy Cabo ini. Mercy Cabo ini ya. For sale. Start nya berapa. Nanti bisa kontak kita. Nah. Yang. Suka kepincut sama Mercy Cabo ini. Bisa langsung. Hubungi Kuno ID. Nah. Bisa dijelasin nih. Untuk spek lengkapnya. Nah. Ini engine nya. Kita kan pakai. 2800 cc. Dilihat dari namanya. Code. Dari nama kodenya juga. Sudah bisa. Tertebak sih sebenarnya. W108. 28280s. 280 itu menandakan. Kode engine nya. Ini kita pakai M130. 6 silinder. 5 speed manual transmission. Kita masih pakai transmisi yang manual. Semua. Pekerjaan mesin. Dan pekerjaan transmisi. Juga kita. Olah kembali. Jadi diremajakan kembali. Supaya pengguna juga. Merasa nyaman. Untuk digunakan. Sehari-hari. Alternator kita. Baru. Radiator. Karburator kita. Juga baru. Double barrel. Sudah power steering juga. Lalu kita ke. Kakinya juga. Sudah. Sudah diperbarui. Walaupun masih ori. Kita imporkan. Part-part nya. Dari Jerman. Seperti itu. Oke. Karena kita udah lihat. Eksterior. Sama interior. Dan udah dibahas mesinnya. Kita langsung aja yuk. Lihat mesinnya kayak gimana. Oke. Wow. Nah. Ini air filternya masih ada ini. Kita simpankan. Dan kita potter coating. Warna putih. Supaya lebih awet nih. Oke. Kenapa pemilihan warnanya putih? Karena kita memang asetnya. Hitam dan putih. Oke. Berarti memang tema. Supaya kontras. Tema dari Mexico Boy ini maskulin sama minimalis gitu ya. Betul. Oke. Klasik minimalis. Klasik minimalis. Yes it. Gimana feedback dari pengunjung mengenai Mexico Boy ini? Pada suka kok. Oke. Iya. Pada minta foto-foto. Hahaha. Ada yang nawar juga. Wow. Ada yang mau langsung bungkus. Cuman kan kita nggak bisa ya. Kita kan event masih sampai minggu. Oh gitu. Langsung dibungkuskan. Nanti ada yang di display nanti. Kuna ID juga mahal. Hahaha. Oke. Berarti banyak banget yang tertarik. Ada yang ngajakin foto. Bahkan ada yang sampai udah nawar loh. Kuna Holi sudah keren ya. Di sini juga boleh kok dicoba untuk duduk di dalamnya senyaman apa. Bisa dirasakan sama pengunjungnya masing-masing. Dan semuanya made in Kuna ID. Made by Kuna ID. Made by Kuna ID. Yes. Oke. Made by Kuna ID semuanya. Mulai dari eksterior, interior, sampai mesinnya. Mesin. Mesin transmisi udah diremajain lah. Tinggal pakai lah. Kak. Gitu. Oke. Tinggal pakai. Tinggal pakai sehari-hari sudah aman. Siap, siap, siap. Iya. Oke. Sukses nih buat acaranya IIMS di Surabaya 2022 di Grand City Convex 1-5 Juni 2022. Thank you Project Leader kita. Bye. Kitaoriented. Weekенного Tempel pakai sehari-hari itu. Apalaringan. Her yang kita butac're video! Terima kasih telah menonton! Nah, Kuno ID sendiri mengangkat tema mengurusung konsep menyelamatkan mobil klasik yang sudah berkarat, yang terbengkalai, terus direstorasi, dan jadi cakep seperti Masi Kebun. Nah, ini karena di belakang kita ada proses restorasi, bisa dijelaskan alat apa saja yang dibawa, terus ini gimana, proses apa. Kalau ini kita bawa kan biar bisa edukasi, menjelaskan kepada masyarakat, oh ini mobil ini stage-nya dari 0% seperti ini, ini sudah 50% ini, Kak. Nah, yang ini kita bawa namanya jik roller, ceritanya untuk memudahkan para pekerja untuk mengerjakan bagian kaki-kaki, bagian undercarry, bagian bawah mobil, biar bisa tahu, oh ini sudah cukup nih, las-lasannya sudah cukup atau belum, terus sudah kena chat, sudah kena semprot, belum, kita kan juga nge-chat sampai bagian bawah juga. Oke, kita juga bawa ini karena ini adalah yang pernah viral di Instagram kita, di atkuno.co.id. Diputer-puter nih, diputer-puter soalnya, unik gitu ya proses pekerjaannya. Oke, thank you nih, udah ditemenin ngobrol-ngobrol, bahas project-nya kita yang kita bawa di IMS Surabaya ini. Nah, Kuno Leaks, nantikan project Kuno ID di event selanjutnya, jangan lupa subscribe channel Youtube Kuno ID, follow Instagram at kuno.co.id, komen yang menarik, like dan share video ini ke semua sosial media teman-teman. Thank you for watching Kuno Leaks, bye-bye. Sub indo by broth3rmax